Kuda besi jilid sebelas. Huian meletakkan posisi tubuh Kun Hiap di atas punggung keledai supaya enak melihat keadaan si anak muda yang lung lay tak sadarkan diri, diam dua Huian mengeluh dalam hati. Dia lantas naik dan duduk di belakang Kun Hiap. Walaupun membawa dua orang tetapi keledai itu tetap lincah sekali larinya. Ko Ansem yang lari di samping keledai. Memang selama dalam perjalanan, mereka banyak berjumpa dengan orang-orang persiatan. Orang dua persilatan itu tentu berhenti dan memberi hormat. Setelah Ko Ansem yang dan keledainya jauh, barulah mereka beramai bergerak lagi. Tetapi ada juga yang tak berbegitu kenal, mereka pura tak tahu dan menyingkir. Sedang tokoh persilatan yang ternama terpaksa baru menyapa dengan tegur salam. Setiap tokoh persilatan tahu sampai di mana kelihayan Ko Ansem yang itu, sudah tentu mereka tak berani cari penyakit. Selama menempuh perjalanan, bermula dalam beberapa hari Ko Ansem yang masih cemas kalau orang tua berpenyakitan itu akan mengejar. Tetapi setelah melintasi sungai Hang Ho dan Beng Awan Tiang Kang kemudian tiba di wilayah Kang Lem, waktunya malah hampir sebulan dan tetap tak melihat bayang orang tua itu, barulah hatinya longgar. Pada hari itu menjelang sore mereka berjalan di sepanjang tepi lembah sungai kecil sampai setengah li jauhnya, baru mereka melihat sebuah jembatan batu. Setiap jembatan tentu di bawahnya terdapat anak sungai yang mengalirkan air. Hal itu memang umum di wilayah Kang Lam. Ko Ansem yang menuju ke jembatan kecil itu, maksudnya hendak memberi minum keledainya. Waktu tiba di tengah jembatan, kebetulan di bawah jembatan sedang melintas sebuah perahu. Tukang perahunya mendayung dengan galah bambu. Tetapi entah bagaimana tiba dua galah bambu itu ditusukan ke muka Huyam. Selama sebulan ini, luka Huyam pun makin sembuh. Tusukan galah bambu itu dengan mudah dapat dihindarinya. Tetapi dia terkejut ketika pada ujung galah itu terselip secara kertas. Cepat sekali dia menyambar kertas itu dan galah itu pun ditarik si tukang perahu ke bawah lagi. Tukang perahu itu memakai topi nelayan yang berdaun lebar sehingga menutupi mukanya. Dan perahu melaju cepat sekali sehingga dalam beberapa kejap sudah membiluk pada tikungan dan lenyap dari pandang mata. Pertama Huyam mengangkat muka. Dilihatnya Ko Ansem yang berjalan di depan dan tak mengetahui peristiwa itu. Maka darah itu baru berani membuka gulungan kertas itu. Sebuah surat yang berisi huruf dua kurus, berbunyi. Menunggu di pohon itu tepi sungai kita nanti berjumpa. Surat itu tanpa tanda tangan. Tetapi melihat bentuk tulisan itu, diam dua Huyam tergerak hatinya. Dia melepas pandang ke muka tetapi tukang perahu itu sudah lenyap. Huyam menyimpan surat itu. Setelah melintasi jembatan dan makan malam, barulah dia berkata, Ko An Tecu, silakan berjalan dulu, nanti ku susul. Kenapa? Tanya Ko Ansem yang berpaling. Huyam banting dua kaki, anak perempuan yang sudah dewasa, kalau bilang ada perlu, papa mama sendiri juga tak dapat bertanya melilit. Perlu apa engkau mau tahu? Ko Ansem yang meringis. Selama sebulan dalam perjalanan itu memang Huyam bersikap baik sekali. Oleh karena itu kecurigaannya terhadap darah itu pun mulai berkurang. Baik, dia mengangguk, ku tunggu di sebelah muka. Jangan terlalu lama, tentu, masa aku tak dapat menyusul, kata Huyam. Setelah Huyam turun dari keledai, baru Ko Ansem yang menceplak keledai dan membawa Kun Hiap melanjutkan perjalanan. Setelah melihat Ko Ansem yang dengan keledainya sudah jauh, barulah Huyam bergegas menyusur tepi sungai dan tak berapa lama melihat sebatang pohon liu yang tumbuh di tepi sungai itu. Dahan dari pohon liu yang rindang daunnya itu bergeliatan menaburkan bayang dua pada permukaan air di bawah pohon itu tampak seseorang sedang duduk dengan santai. Cepat sekali Huyam mengenalnya sebagai orang tua yang berpenyakitan itu. Dia terbeliak kaget. Orang tua itu menggapaikan tangannya, kemarilah. Jarak Huyam dengan orang tua berpenyakitan itu masih enam-tujuh tombak. Tetapi ucapan orang tua itu seperti terni yang jelas sekali di telinga sidara. Huyi au cepat melesat, dengan beberapa loncatan dia sudah tiba di samping orang tua itu tetapi tak berani bicara. Sejenak orang tua itu memandang Huyam dan berkata, Apakah lu kamu sudah sembuh sama sekali? Huyam menghela nafas. Ya, sudah. Tempo hari ku bilang, engkau hanya boleh menjenguk Kun Hiap. Tetapi mengapa sampai sebulan lamanya? Dari pesisir utara sungai memandang ke pesisir selatan, apakah masih belum cukup? Huyian tundukan kepala tak bicara. Orang tua itu pelahan-lahan berbangkit, jangan cari perkara lagi, ikutlah aku. Chiam pual, seru sidara, menilik gelagatnya, Ko Ansem yang memang hendak membawa Kun Hiap ke daerah Biao Chang. Ya, memang, sahut orang tua itu, Ko Ansem yang rea menerima hinaan dunia persilatan. Dia hendak masuk menjadi murid Tok Liyong Chun Chia setelah dapat memiliki ilmu Sip Sing Sing Kang, dia hendak menyedot tenaga sakti dari tubuh Kun Hiap. Dengan napas terengah-engah tegang, Huyian berseru, Chiam pual, tahu kalau dia akan melakukan rencana begitu jahat, mengapa engkau tidak mencegahnya? Orang tua berpenyakitan itu tersenyum, jangan khawatir, ilmu kepandainya memang hebat sehingga setiap orang persilatan takut kepadanya. Dan yang jelas, dia tentu tak akan membiarkan Kun Hiap sampai diketahui oleh anak buah Tok Liyong Chun Chia. Sebenarnya Kun Hiap aman kalau dibawanya itu. Mengapa engkau harus khawatir? Tetapi bagaimana kalau dia sampai dapat mempelajari ilmu Sip Sing Sing Kang tanya Huyian? Orang tua itu menepuk pelahan bahu sidara, apa engkau kira ilmu Sip Sing Sing Kang itu mudah dipelajari? Kemungkinan sampai nanti Ko Ansem yang akan menderita siksaan, belum tentu dia sudah bisa mempelajari ilmu itu. Taruh kata dia berhasil, juga paling tidak harus makan waktu selama 2 atau 3 tahun lagi. Dalam waktu 2-3 tahun itu, kita kan sudah berhasil menemukan ke-8 biji kuda besi itu. Pada waktu itu kiranya masih belum terlambat kalau kita ke Biao Chang Utu mencari Kun Hiap. Untuk saat ini biarlah Kun Hap berada padanya saja. Walaupun apa ayar, diucapkan orang tua itu memang beralasan sekali namun Huyian tetap cemas. Sejenak terdiam, ia berkata pula, ah, dia hanya seorang diri. Sekalipun engkau menemaninya, dia toh takkan tahu. Bukankah hal itu malah akan mengabaikan urusanmu sendiri? Lekaslah cari jicimu dan minta kuda besi yang ada padanya. Menurut katamu, engkau sendiri sebenarnya juga punya satu biji tetapi waktu engkau terluka, barang itu telah hilang. Sudah tentu diambil oleh jicimu itu. Rupanya Huyian masih menggan, katanya, di mana jiciku, bagaimana aku tahu? Uh, sudahlah jangan banyak alasan lagi, kata orang tua. Ku dengar berita orang bahwa jicimu saat ini sudah tiba di Kang Lam, bersama dengan Tong Wan Jiok. Rupanya hendak menuju ke gunung Kilok Hang, minta bantuan pada nenek tua yang menetap di situ. Kalau engkau cepat-cepat pergi, tentulah engkau dapat berjumpa dengan mereka. Mendengar itu Huyian tak dapat berdalih lagi. Namun teringat keadaan Kun Hiap yang kesadaran pikirannya hilang dan ditawan oleh Ko An Sam Yang yang membawanya ke Biao Chiang, rasanya beratlah kaki darah itu untuk melakukan perintah orang tua berpenyakitan. Tiba dua wajah orang tua itu berubah sarat dan membentaknya, lekas berangkat. Dia berdiri berhadapan Huyian. Tanpa menggerakkan tangan, tahu dua dari lengan bajunya menghemhor setiup tenaga dasyat sehingga Huyian mencelat ke utera. Ih, darah itu mendesis ketika melayang turun dan dapatkan dirinya sudah berada di lain seberang tepi sungai kecil itu. Chiam Pua, kalau sampai terjadi sesuatu pada diri Kun Hiap, engkau koma belum Huyian sempat menyelesaikan kata-katanya, orang tua itu sudah berputar tubuh dan melesat pergi. Huyian terkesiap kesima. Menilik gerakan orang tua yang sekali berkelebat sudah lenyap dari pandang maka jelas orang tua itu tentu seorang sakti sekali. Tetapi anehnya, sampai sekarang, ia belum tahu siapakah sesungguhnya orang tua itu. Karena orang tua itu sudah membuat rencana tertentu, apa boleh buat, tiada lain pilihan bagi Huyian kecuali harus melakukan perintahnya, dia akan menuju ke telagat Tai O untuk mencari jicinya, Huy Giok. Sebenarnya dia enggan bertemu dengan Tachi yang berhati buruk itu. Dia berjalan menyusur tepi sungai, hatinya penuh dengan kesan dan pesan, pahit dan pedih. Kini sikapnya tidak lagi sebagai seorang yang lincah dan akal, melainkan lebih bersifat pendiam. Lebih kurang berjalan setengah li, dari arah muka terdengar suara burung berbunyi riuh rendah, macam ribuan ekor burung yang sedang pulang ke sarang. Memandang ke muka, dilihainya di tepi sungai terdapat segunduk batu besar yang diatasnya diduduki oleh seorang imam. Anehnya, di sebelah imam itu tengah berkumpul lima atau enam jenis burung yang tengah terbang naik turun sembari tak henti-hentinya berbunyi riuh sekali. Ada yang hinggap di lengan baju imam itu, bahkan ada yang menklok di kepala imam itu. Imam itu tak bergerak dan tak tampak akan berusaha untuk menghalau mereka. Malah mulutnya tak henti-hentinya bercuit seperti menirukan bunyi burung dua itu. Sudah tentu huian heran. Pelahan-lahan dia menghampiri. Setelah dekat baru dia melihat jelas bagaimana imam itu. Kulit imam itu hitam mengkilap, tubuh kurus kering, memberi kesan menyeramkan bagi pandang mata. Sepasang matanya memancarkan sinar berapi-api. Waktu melihat huian, dia hanya dingin dua saja menatap sejenak dan tetap melanjutkan bermain-main dengan burung dua itu. Justeru ilmu tenaga dalam dari keluarga Tian itu adalah ilmu yang disebut pehati-hatian beng, cusim tohun atau ratusan burung serempak berbunyi. Melelapkan perasaan mencabut nyawa. Pelajaran pertama dari ilmu itu adalah mempelajari berbagai jenis bunyi burung. Melihat imam itu juga tengah mempelajari bunyi burung, diam dua tergeraklah hati huian. Serentak dia juga mengeluarkan bunyi burung kenari. Beberapa ekor burung kenari yang tengah beterbangan di depan imam itu, begitu mendengar bunyi dari huian, tiba dua terus terbang ke udara, rupanya burung kenari itu lari ketakutan karena bunyi yang dikeluarkan huian. Imam itu deliki metu dan membentaknya, pergi. Sebenarnya huian sendiri juga akan pergi. Tetapi karena dibentak imam itu, dia malah tak mau pergi. Dia pun balas deliki metu dan berseru, aku tak mau pergi, engkau mau apa? Metu imam itu terbeliak dan serentak berdiri. Huian mengira kalau imam itu hendaki turun tangan, tetapi di luar dugaan, setelah mengebutkan lengan jubahnya, imam itu terus melangkah pergi. Beratus-ratus burung itu makin berbunyi riuh dan mengikuti terbang di sebelah si imam. Sudah tentu huian heran. Pikirnya, imam itu tentu bukan orang semharangan. Mengapa ia tak bertanya kepadanya? Huian cepatkan langkah menyusul ke samping imam itu dan bertanya. Tolong tanya kalau ketelagat Tai O'u harus mengambil jalan yang mana? Dia sudah memperhitungkan. Kalau imam itu tak mengacuhkan, dia sudah siap dengan lain rencana. Tetapi di luar dugaan imam itu menjawab, pelagat Tai O'u itu luasnya 36 ribu meter. Tepi sebelah barat dengan sebelah timur berpisah ratusan li. Engkau hendak ketelaga itu bagian yang mana? Ke puncak Kilok Hang, sembarangan saja huian memberi keterangan. Tiba dua imam itu mendesuh dan serentak menebarkan kedua tengannya sehingga kawanan burung yang mengerumuninya sama terbang ke udara. Dan dari matanya yang cekung tampak memancar berkilat-kilat, menatap huian sampai beberapa saat. Sudah tentu huian risih dipandang begitu lekat oleh imam itu, tegurnya, mengapa engkau tak bicara? Di bawah puncak gunung Kilok Bong, saat ini sedang terjadi peristiwa besar. Perlu apa engkau kesana? Sudah tentu ada keperluan, sahut huian senaknya, cukuplah kalau engkau beritahukan jalannya saja. Imam itu tertawa aneh, serunya, kalau menunjukkan engkau jalan mati, apa sukarnya? Terus saja menuju ke timur, sebelum hari gelap engkau tentu sudah melihat kemilau air telaga. Asal engkau bilang pada orang kalau engkau hendak menuju ke Kilok Hang, anak buah Pak Lobo tentu akan mengirim peraum ayam butmu. Huian mendapat kesan ban wa imim itu tahu tentang keadaan di telaga Tai O, bahkan tentang diri wanita tua yang ditebut Pak Lobo, dia juga mengatakannya. Hanya apa yang dimaksud dengan kata dua jalan mati tadi, ia tidak mengerti. Siapakah sesungguhnya imam itu dia pun belum tahu. Tetapi akhirnya Huian memutuskan untuk menurut apa yang ditunjukkan imam itu saja. DAA segera memberi hormat dan mengaturkan terima kasih kepada imam itu. Totiang sampai bertemu lagi. Imam itu tertawa dingin, budak perempuan kecil, kelap jangan engkau belajar bunyi burung lagi. Kalau mau belajar, baiklah engkau masuk dalam perguruanku. Sambil berkata sepasang metu aneh dari, imam itu masih tetap memandang lekat pada Huian. Sebenarnya Huian tidak tahu siapakah imam itu. Tetapi dia teringat orang persilatan sering mengatakan bahwa jadi di dunia penilatan terdapat seorang tokoh aneh yang berilmu tinggi dan pandai menirukan segala macam bunyi burung. Dia adalah keturuan dari tokoh Kong Yap Tiang, namanya Kong Yap Hang bergelar Pelin Chin Jin atau Pertapa Raja Burung. Konon kabarnya dia memang seorang tokoh yang aneh wataknya. Tetapi sekali dia mau bicara dengan orang, betapapun tak enak kata-katanya, itu berarti dia mempunyai kesan baik kepada orang itu. Imam itu luas sekali pengetahuannya, pikir Huian lebih lanjut. Kepergiannya ke puncak Tiang Hang kali ini tentu akan mengalami rintangan-rintangan, mengapa dia tak mau minta petunjuk kepada imam itu taja. Barangkali imam itu mau membantunya? Tiba dua terdengar sut burung seriti dan dua ekor burung seriti melesat terbang ke muka imam itu, terbang melayang berputar-putar sambil berbunyi tak henti-hentinya. Imam itu lalu mengeluarkan bunyi burung seriti juga maka ramailah percakapan antara seorang manusia dengan dua ekor burung. Tampak wajah imam itu makin lama makin serius. Beber apa saat kemudian titik terdengar dia mengha nafas panjang dan kedua burung seriti itu pun lantas terbang pergi lagi. Sebenarnya Huian merasa kalau dia juga tahu bahasa burung seriti, tetapi ternyata apa yang dibicarakan kedua burung seriti dengan imam itu, sama sekali dia tak dapat mendengarnya. Terpaksa dia memandang imam itu. Hektometer, si imam mendesuh, kalau mau mengantar jiwa, pergilah, tunggu apa lagi? Huian tertawa, Ciam Pua ini apakah bukan pelin cinjin Kong Yap Hang? Imam itu deliki mata. Kalau ya lalu bagaimana aku kau tidak minta uang kepadamu, perlu apa engkau harus tahu namaku? Huian tertawa, Kong Yap Ciam Pua, aku hendak ke puncak Kilok Hang tetapi Totiang mengatakan kalau di sana itu merupakan jalan kematian. Entah apa maksud Totiang. Kong Yap Hang berbalik tubuh dan berkata, Entahlah, jangan tanya kepadaku. Dari belakang si imam, Huian menyengir muka dan berkata, Kong Yap Ciam Pua, jangan mengelabungi aku, apa yang dilaporkan kedua burung seriti tadi, aku pun mendengar semua. Huian mengira dengan menjual bual itu tentulah si imam terpaksa akan memberi keterangan. Tetapi siapa tahu sekonyong-konyong imam itu berbalik badan dan terus menerkam bahu Huian. Terekaman itu tak terduga sama sekali. Tetapi Huian memang tangkas sekali. Begitu Mi lihat bahaya mengancam dia terus miringkan tubuh sehingga hanya bahu bajunya yang kena sedikit. Kong Yap Hang terbeliak. Dia tidak menyerang lagi, katanya, Ha, aku salah lihat. Kalau engkau mempunyai kepandaian begitu, bolehlah engkau lanjutkan perjalanan mengantar nyawa. Kong Yap Ciam Pua, kata Huian, apakah sebenarnya yang terjadi di Kilok Hang dan berbahaya tidak kalau aku kesana? Tetapi Kong Yap Hang hanya mengelus-elus burung dua yang hinggap di bahunya dan tidak menyaut. Sampai Huian mengulang beberapa kali pertanyaan itu tetapi si imam tak menjawab. Lama-kelamaan Huian mendongkol juga. Sudah beberapa kali dah menyebut Ciam Pua namun tak digubris. Dia seorang darah yang centil. Biasanya dialah yang mengolok-olok orang, bukan yang diolok. Hektometer, akhirnya dia mendengus, biar bagaimana bahaya itu masa aku tak jadi kesana. Dia tahu bagaimana kelihayan imam itu maka dia pun tak mau bicara lebih panjang lagi setelah menyengir dan menyeringai ke arah imam itu, baru dia berputar tubuh dan melesat pergi. Waktu dia mencapai jarak lima tombak jauhnya, terdengar imam itu tertawa dingin beberapa kali. Tetapi Huian tak mau berpaling melainkan hanya mengejek, Ih, kalau dirinya sendiri takut pergi lalu mengira kalau semua orang tentu takut juga. Rasanya di dunia ini tiada yang lebih menggelikan dari anggapan begitu. Dikira kalau mendengar, Kong Yap Hang tentu marah. Maka sehabis mengejek dia terus melesat loncat lebih kencang. Tetapi ternyata Kong Yap Hang tidak mengejarnya dan hanya memperdengarkan dua kali tawa dingin yang tidak sedap didengar. Dalam menempuh perjalanan itu pikiran Huian tak lepas mengenangkan Kong Yap yang oleh orang tua berpenyakitan telah dibiarkan di tawan Koan Samyang. Walaupun orang tua itu menjamin tentu takkan terjadi suatu apa pada diri anak muda itu namun Huian terpaksa masih cemas juga. Maka dia pun cepat melakukan perjalanan, biar lekas seleaai dan lekas dapat kembali ke tempat Kong Yap. Menjelang hari mulai gelap, di sebelah muka dia sudah melihat permukaan air telaga kabut malam yang berwarna merah tertingkah sinar mentari tenggelam, menimbulkan warna yang beraneka indahnya. Puncak gunung demi puncak gunung pun menimbulkan bayang dua yang rebah berjajar-jajar di permukaan air. Alam pemandangan di telaga pada waktu menjelang senjak kala, sungguh indah sekali. Diam dua Huian memuji. Dia terus lari ke tepi dan berdiri tegak. Tiba dua terdengar bunyi gemercik seperti air tersiak kayuh dan dari balik gerumbu lilalang, muncul sebuah perahu kecil. Yang mendayung perahu itu seorang wanita pertengahan tahun, mengenakan celana kuning biru dan baju pendek kembang. Dan danannya sederhana sekali. To'a Soh, seru Huian, apakah To'a Soh dapat mengantarkan aku ke kilohang? Wanita setengah tua itu mengangguk, baik, silakan nona naik kemari. Sekali njot kaki, Huian sudah melayang ke dalam perahu kecil itu. Dan wanita itu pun segera mendayung. Aneh, perahu itu meluncur cepat sekali sehingga Huian hampir saja tak sempat berdiri tegak. Pada saat dia sudah dapat berdiri tegak dan memandang ke tepi, bukan ke palang kejutnya. Ternyata perahu itu sudah terpisah tahun 2018an tombak dari tepi telaga. To'a Soh, engka sungguh kuat benar seru Huian memuji. Wanita itu tertawa-tawar, ah, hanya karena mencari makan di telaga, lama dua juga terlatih, Kata wanita itu, nona, puncak kilohang itu menjadi tempat kediaman Cui Hoa Pek Lopoh Poh. Perlu apa engkau hendak ke sana? Aku hendak mencari tachiku, sahut Huian. Wanita itu miringkan kepala sembari memandang Huian. Tampaknya dia seperti kurang percaya atas keterangan darah itu. Mengapa tachimu berada pada Pek Lopoh Poh? Tanya-tanya beberapa saat kemudian. Sebenarnya Huian tak senang kepada Huian Giyok tetapi karena bagaimanapun juga Huian Giyok itu adalah kakaknya, Mendengar pertanyaan wanita itu mengandung hinaan terhadap Huian Giyok. Huian marah juga, siapa sih Pek Lopoh Poh itu? Mana mungkin tachiku berada di tangannya? Mendengar kata dua itu sering tak si wanita hentikan kayunya dan perahu pun berputar-putar di tengah telaga. Hai, mengapa engkau berhenti mendayung seru Huian? Karena engkau menganggap dirimu hebat, silakan mendayung sendiri, sahut wanita itu. Huian tertawa dingin. Begitu berputar tubuh dia sudah meluncur ke muka wanita itu, menyambar lengan orang dan disentakan, kalau begitu, minggirlah saja. Huian tak mau menggunakan tenaga besar. Ia kira sekali sentak tentulah wanita itu sudah terlempar. Tetapi siapa tahu, wanita itu membiarkan saja dirinya disiap ke samping tetapi dia tidak jatuh malah balas menendang pinggang Huian. Tendangan itu tak terduga sama sekali, plak, pinggang Huie au terkena dan darah itu mencelat ke udara. Huian bergeliatan di udara dan meluncur turun. Tetapi alangkah kejutnya ketika mengetahui bahwa dia bakal kecebur dalam air. Bukan main kejut dan cemasnya. Dan dilihatnya wanita setengah tua itu mendayung lagi sehingga perahu melesat setombak jauhnya, jelas wanita itu menghendaki agar Huian tercebur ke dalam air. Hai, lekas dayung perahumu kemari seru Huian yang saat itu sudah mulai meluncur turun. Wanita itu bukan menurut sebaliknya malah mendayung lagi. Gerak kayunya telah menimbulkan gelombang yang besar sehingga air mendampar ke atas. Tiba dua seekor ikan besar yang panjangnya selengan orang, ikut terdampar ke atas permukaan air. Melihat itu Huian girang sekali. Dia cepat menahan nafas agar tubuhnya meluncur turun dengan cepat. Huian memang cerdas di samping memiliki kepandayan yang tinggi. Begitu melihat ikan besar muncul, dia sudah mendapat akai. Maka luncur tubuhnya itu tepat sekali tiba di tubuh ikan. Secepat ujung kakinya menginjak tubuh ikan itu, dengan meminjam tenaga pijakan itu dia sudah melambui ke udara dan melesat ke bagian belakang perahu. Melihat itu cepat si wanita mengayunkan kayunya untuk membabat kaki Huian. Tetapi darah itu membungkukan tubuh memegang buritan perahu dan menggelincir sepanjang tepi perahu dan terus berdiri di daiam perahu. Berak karena luput menghantam Huian, kayu itu mendapat sasaran geladak perahu dan putus. Rupanya wanita itu mengayun dengan sekuat tenaga maka waktu kayu putus dia sampai terhuyung-huyung mau jatuh sendiri dan hampir saja terpelanting jatuh ke dalam air. Huian mencelat maju dan berseru, lekas kayu lagi, kalau sampai terlambat datang di kilok hang terpaksa engkau harus menikmati tanganku. Wajah wanita setengah tua itu tampak berubah gelap dia membungkuk seperti hendak memungut kayu tetapi ternyata gerakannya itu hanya suatu sialat pura dua saja. Dia melingkar, sambil menekankan si kulengannya sebagai penyangga tubuh pada papan perahu, tangan kirinya menghantam Huian. Sudah tentu Huian bukan seorang gadis lemah yang dengan mudah dapat disengkelit dengan care semacam itu, sebelumnya dia memang sudah dapat menduga akan gerak-gerik wanita itu tentu mengandung maksud buruk. Maka dia pun sudah berjaga-jaga. Dia sedikit miringkan tubuh, kelima jaring dia segera balas mencengkeram pergelangan tangan orang lalu meremaskan sedikit keras. Kepala wanita itu bercucuran keringat dingin dan tanpa dapat dipertahankan lagi, kedua lututnya lungelai, duk dia berlutut di lantai. Harap Nona suka memberi ampun, katanya meratap kasihan. Hektometer, apakah sekarang engkau kenal kelihayanku tanya Huian, apakah tachiku berada di Kilok Hang? Siapakah kakak Nona itu, aku tak tahu, namanya Tian Hui Giok, kata Huian. Kalau tadi muka wanita itu sudah tak sedap dipandang kini demi mendengar nama Tian Hui Giok, wajahnya makin pucat. Duk, duk dia menundukan kepala sehingga membentur papan perahu sebagai tanda memberi hormat yang sedalam-dalamnya. Hamba tak tahu kalau Nona ini samsyu chia, harap Nona memberi ampun. Hamba tak berani berbuat yang kurang menghormat lagi, katanya. Sebenarnya Huian itu seorang darah yang berhati pemurah. Mendengar wanita itu meratap beriba-iba, dia pun mengendorkan cengkeramannya. Dan melihat bagaimana jidat wanita itu sampai benjol karena terbentur dengan papan, Huian tertawa, baiklah lekas dayung lagi. Wanita itu gepoh berbangkit lalu mulai mendayung menuju ke arah puncak gunung yang hijau lebat. Saat itu hari sudah gelap, tetapi di puncak gunung terdapat sederetan penerangan, mulai dari kaki sampai ke atas gunung. Sepintas pandang menyerupai seekor naga api yang melingkar-lingkar di puncak gunung. Tak berapa lama kemudian, perahu tibalah di tepi telaga. Beberapa orang lelaki berdiri berjajar di tepi telaga dengan membawa lentera. Rata dua lentera mereka berwarna biru gelap sehingga menimbulkan pemandangan yang seram. Yang datang adalah Tia Sam Shochia, mengapa kalian tak lekas memberi hormat? Keempat lelaki itu terkejut dan serta merta berlutut memberi hormat. Huian merasa seperti mendapat kehormatan besar. Dengan langkah bergoyang gontai dia naik ke tepi, ah, tak usah banyak peradatan, serunya. Tetapi walaupun mulut mengatakan begitu dia tak mau balas memberi anggukan kepada mereka. Wanita setengah tua tadi tetap mengikuti di belakang Huian sembari menunjukkan jalan. Selama mendaki, banyak sekali Huian berjumpa dengan orang dua yang membawa lentera biru. Sikap dan gerak-gerik mereka memang aneh. Setiap kali wanita setengah tua itu memerintahkan mereka, ada yang disuruh memberi hormat dan ada yang disuruh berdiri tegak seperti prajurit yang menyambut panglimanya. Rupanya wanita setengah tua itu mempunyai kekuasaan besar di Kilok Heng. Sebab perintahnya, tak ada orang yang berani membantah. Berjalan lebih kurang setengah li, Huian melihat di sebelah muka sebuah gedung besar. Menilik bangunannya, gedung itu sudah tua. Di muka gedung dipasang empat buah ientera besar yang terang-benerang. Juga keempat lentera itu berwarna biru. Para penjaga yang berjajar di muka pintu wajahnya tampak biru legam tertimpah cahaya ientera itu. Begitu tiba di muka pintu, dari dalam segera terdengar suara Tian Hui Giok menyambut kami tiga saudara, Yang tua dan yang bungsu sudah mati semua, jelas tetamu yang datang dan mengaku sebagai adikku ini tentu penipu yang menggunakan nama adikku. Terdengar pula suara seorang nenek tua yang berkata dengan nada tak enak di telinga, hektometer, sungguh berani sekali. Pembicaraan kedua orang itu, terdengar oleh Hui Yan dan wanita setengah tua yang berada di sampingnya. Serentak wanita setengah tua itu berpaling dan memandang Hui Yan dengan marah. Hui Yap mengempos semangat dan menghambur tawa dingin, Jici, semula kita ini taci adik tetapi sekarang tiba dua menjadi palsu, lucu sekali bukan? Dia sengaja menggunakan tenaga dalam untuk menghembuskan suaranya agar menyusup jauh ke dalam. Pada lain saat terdengar suara Hui Giok berkomandang, Aie A, kiranya memang benar Sam Moai. Kalau mendengar nadanya jelas suatu curah kegembiraan sehingga Hui Yan tertegun. Memang walaupun tingkah lakunya centil dan nakal, tetapi sebenarnya Hui Yan itu berhati baik dan jujur. Hui Yan sudah tahu semua perbuatan taci-nya. Dia menduga Hui Giok tentu akan terkejut ketakutan atas kehadirannya. Siapa tahu sebaliknya Hui Giok malah menyambut dengan girang. Kembali suara Hui Giok terdengar berturut-turut, Sam Moai, engkau di mana? Sam Moai. Tanda petik. Cepat sekali sesosok tubuh melesat dan tahu-tahu Hui Giok muncul di ruang itu, diiring empat orang yang membawa intrabiru. Begitu melihat Hui Yan, Hui Giok bercucuran air mata. Aie, Sam Moai, tak kira kita masih dapat bertemu muka. Suaranya pilu sekali. Sehingga Hui Yan sampai tersentuh hatinya. Hui Giok maju selangkah dan menjabat tangan adiknya. Pada saat tangan keduanya bersentuhan tiba dua Hui Yan rasakan telapak tangannya kesemutan. Cepat dia merontas raya menyurut mundur. Memeriksa telapak tangannya dia tak mendapatkan sesuatu perubahan apa dua. Hui Yan curiga memandang ke muka. Tampak Hui Giok terlongong seperti tak tahu apa dua, bahkan masih sesengguhkan dan tertawa, Oh, terima kasih Tuhan. Kukira kalau aku sudah sebatang kera, ternyata engkau masih hidup. Jici, mengapa engkau mengatakan kalau engkau sudah sebatang kera, tegur Hui Yan. Hui Giok banting dua kaki, Sam Moai, apa engkau tak tahu. Dua orang rahib busuk bersama Tian Golojain dan Sam Cepat Sian Seng telah membunuh Mama dan Toa Chi. Tanda petik, teringat akan hal itu, meluaplah kemarahan Hui Yan, mengapa mereka bisa bersama-sama mencari Mama? Hui Yan hendak mendesak Hui Giok dengan pertanyaan yang menyudutkan karena ia tahu. Tetapi di luar dugaan Hui Giok tenang dua saja. Dia menghela nafas, siapa yang tahu mengapa mereka dapat datang bersama-sama? Sambil menjawab, air matanya masih bercucuran. Pada saat itu terdengar derap langkah yang syarat, tengah mendatangi dengan cepat. Hui Yan mengangkat muka. Dilihatnya seorang wanita setengah tua bersama seorang nenek sudah muncul di belakang Hui Giok. Nenek itu mengenakan pakaian warna hijau, bertubuh tinggi kurus seperti nenek yang lemah. Tetapi sepasang matanya yang meramelek itu, begitu beradu. Pandang dengan Hui Yan tampak jememancarkan sinar berkilat tajam yang menikam. Berkata nenek itu dengan suara yang lemah. Nona Tian, selekas kami rundingkan, masa takut kalau dendam sakit hati Mama mutakan terbalas? Dengan masih bercucuran air mata, Hui Giok berkata, asal dendam darah Mama ku itu terhimpas, Aku tentu akan mengaturkan kedua pusaka, itu kepada Lo Chiampul. Nenek itu tertawa mengekeh. Tampaknya dia girang sekali seperti merasa kalau kedua pusaka baju Kim Wi Kah dan Cakar Hiat Hun Jiah sudah berada di tangannya. Mendengar Itah Wi Yan tak senang. Tetapi pada saat dia hendak membuka suara tiba dua nenek itu berseru. Leng Mu Ai, adikmu, jidatnya seperti memancarkan hawa hitam. Mirip dengan terkena racun ganas. Hui Giok tergetar. Dia segera menggenggam tangan Hui Yan dan berkata, Sem Mu Ai, dalam perjalananmu apakah hengkau bertemu dengan haidua yang tak wajar? Tanda tanya. Saat itu Hui Yan segera tahu bahwa nenek itu bukan lain adalah Cui Ipek Lopohpoh atau nenek Pek berbaju hijau. Mendengar nenek itu berkata dengan nada serius, dia terkejut sekali. Tidak selama dalam perjalanan, baru dia hendak memberi keterangan tiba dua dia teringat bagaimana tadi waktu berjabat tangan dengan Hui Giok secara tiba dua telapak tangannya terasa kesemutan dan tubuhnya mendadak terasa dingin dia tak jadi melanjutkan kata duanya. Pek Klo Chiam Pua, cepat Hui Giok menjawab, adikku ini lincah dan cerdas. Apalagi kepandainya juga tinggi. Kemungkinan tak ada orang yang dapat melukainya. Engkau orang tua, mungkin salah lihat. Mari, Sem Mu Ai, ku perkenalkan. Yang ini adalah Ken Hu Jin, Soh Jiu Sian Cu Tong Wan Giok. Hui Yan tahu kalau Tong Wan Giok itu adalah mamanya Kun Hiap. Seharusnya dia bersikap sungkan diri menghormati. Tetapi saat itu hatinya sedang kacau sehingga dia tak mengacuhkan omongan Hui Giok. Bahkan dia terus membalikan tangan menerkam pergelangan tangan Hui Giok. Tetapi di luar dugaan Hui Giok menerik tangannya sehingga cengkeramannya Hui Yan luput. Jici, apa saja yang engkau lakukan pada telapak tanganku tadi seru Hui Yan? Hui Giok membelalak, melakukan apa? Kutahu engkau tetap membenciku, Hui Yan melengking tajam, membenci Toa Chi dan juga membenci mama. Tentu engkau telah melumurkan racun pada telapak tanganku. Hui Giok mundur selangkah. Dengan lunglai dia memandang Pek, Lopoh-Poh dan Tong Wan Giok lalu tertawa getir. Cobalah kalian dengar, bagaimana dengan adikku itu? Memang dalam keadaan seperti itu setiap orang tentu menganggap kalau Hui Yan sedang ngaco belu. Pek, Lopoh-Poh pun maju selangkah hulurkan tangan dan mencekal pergelangan tangan Hui Yan. Tampak wajah nenek itu berubah lalu lepaskan cekalannya lagi dan diam. Bagaimana seru Hui Yan tegang? Bagaimana hampir berbareng dengan Hui Yan, Hui Giok pun bertanya. Tetapi Pek, Lopoh-Poh tak mau bicara melainkan bertanya, apakah nona Tian hendak nginap di kilohang sini? Mendengar kata nenek itu, Hui Yan mengira kalau dirinya tak terkena sesuatu racun seperti yang ia khawatirkan. Tetapi dia tak dapat menerima tawaran nenek itu. Ah, tidak, kedatanganku kemari hanyalah perlu hendak mengambil barang dari Jici. Setelah itu aku akan terus pulang. Bagus, bagus, kata Pek, Lopoh-Poh. Tak perlu engkau bilang, aku pun sudah tahu. Hui Giok cepat menimberang, bukankah sih kau hendak meminta kembali kuda besi itu? Sebelum Hui Yan sempat menjawab, tiba dua tongwan Giok sudah mendahului bertanya, Bagaimana kun hiap? Dia di mana dia menghampiri Hui Yan dengan wajah cemas sekali. Hui Yan menghela nafas dia sekarang tenaganya memang bertambah. Hebat sekali. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, tetapi entah bagaimana. Kesadaran pikirannya seperti hai yang tak sadarkan diri. Tanda petik. Dia di mana teriak tongwan Giok kalap. Dia ditawan koan Samyang dan dibawa ke daerah Biao Chiang sahut Hui Yan. Celaka. Celaka. Tongwan Giok banting dua kaki, koan Samyang itu bukan manusia baik. Kalau kun hiap bersama dia, tentulah akan menderita. Aku akan menyusul ke sana. Habis berkata tongwan Giok terus melesat keluar. Seolah-olah daerah Biao Chiang itu hanya dekat saja. Hui Giok cepat melesat mengejar dan menghadang. Pah Bo, kalau saat ini mana mungkin dapat menyusulnya? Taruh kata bisa menyusul tetapi apakah Pah Bo mampu menandingi koan Samyang? Tongwan Giok tertegun. Karena kehilangan faham dia hanya bingung tak karuhan. Pah Bo, bisik Hui Giok, Sam Moaiku tentu bisa memberi keterangan. Harap jangan khawatir. Saat itu Hui Yan juga memburu datang. Katanya, penyakit Ken Kong Chu bisa disembuhkan. Apabila dia sudah sembuh, ilmu kepandainya akan sakti sekali. Tiada orang yang mampu menawannya. Harap Pah Bo jangan khawatir. Hui Giok kerutkan alis. Siapa yang bilang tegurnya? Orang tua berpenyakitan itu yang mengatakan, Sahut Hui Yan, Ji Chi, beberapa biji kuda besi yang ada padamu itu adalah benda yang diperlukan untuk pengobatan Ken Kong Chu. Berikanlah kepadaku. Wajah Hui Giok membesi seketika. Sebenarnya dia hendak bertindak kepada adiknya tetapi tiba-dua dia merasa kalau saat itu Tongwan Giok sedang memandang kepadanya. Maka cepat-cepat dia tenang kembali. Ah, serunya seperti orang kaget, mengapa tidak tadi dua yang kau bilang? Asal dapat menolongnya, jangankan hanya kuda besi itu, sekalipun benda yang lebih berharga dari itu, tentu akan kuserahkan. Sudah tentu Hui Yan Girang mendengar pernyataan tacinya itu. Dia tak mau memikirkan apa dua yang dibalik kata dua tacinya itu. Kalau begitu, lekas berikan kepadaku saja, katanya gopoh. Hui Giok mengeluarkan dua biji kuda besi dan diberikan kepada adiknya. Hui Yan. Tertegun melihat tacinya mempunyai dua biji kuda besi. Memang Hui Yan tahu kalau tacinya punya dua biji, yang satu biji pemberian pun hiap. Dan yang satu biji adalah miliknya yang dirampas jicinya ketika dia sedang pingsan. Yang membuat Hui Yan tertegun tak lain karena sedemikian cepat dan sukarlah tacinya menyerahkan kedua biji kuda besi itu kepadanya. Menolong orang semisal memadamkam api kebakaran, kata Hui Giok setelah mendapatkan benda itu, mengapa engkau tak lekas dua berangkat? Baik, kata Hui Yan. Baru dia hendak berputar tubuh, tiba dua dia kembali berbalik menghadap Hui Giok. Dipandangnya taci itu dengan tak mengucap sepatah katapun juga. Setelah menghala nafas, Hui Yan terus melesat lari dan capta tiba di tepi telaga. Di situ sudah menunggu sebuah perahu dengan tukang dayung yang segera mengantarkan keluar dari telaga. Malam itu rembulan bersinar terang. Tetapi Hui Yan tiada mempunyai gairah untuk menikmati alam pemandangan malam. Pikirnya, karena sekarang benda yang dibutuhkan itu sudah berada di tangannya, lebih baik dia cepat dua pulang. Selain daripada kuda besi yang belum diketemukan, menilik kepandayan orang tua berpenyakitan yang begitu sakti, kiranya bukan suatu hal yang sukar untuk mendapatkannya. Asal delapan biji kuda besi titik sudah terkumpul semua, kun hiap tentu dapat disembuhkan. Teringat hal itu hati Hui Yan gembira tegang sekali. Dia terus kerahkan semangat lari dengan menggunakan ginkangnya, dia ingin lekas kembali ke Biao Chiang dan bertemu dengan orang tua berpenyakitan. Dalam sekejap saja dia sudah lari sampal 6-7 Li. Tiba dua dia mendengar suara orang mendesus. Tanpa hentikan larinya, dia berpaling. Di tingkah cahaya rembulan terang, dilihatnya ada seseorang berdiri di tepi jalan. Ternyata orang itu tak lain adalah Pek Lin Tojin atau Imam Kong Yap Hang. Dasar darah centil. Dia bukannya berhenti tetapi malah menyeringaikan mukanya ke arah imam itu. Berhenti tiba dua Kong Yap Hang membentak. Bentakannya itu luar biasa kerasnya sehingga Hui Yan terkejut dan berhenti. Saat itu si imam sudah melesat ke mukanya dan menimangnya dari ujung kaki sampai ke ubun dua kepala. Hai, apa-apaan engkau ini tegur Hui Yan yang merasa risih dipandang begitu. Rupa Kok Yap Hang menghela nafas, sayang, sayang, ah, sayang, sayang. Sudah tentu Hui Yan tak mengerti maksud si imam. Tetapi sebelum dia sempat membuka mulut, imam itu sudah berkata dulu, tetapi takkan menderita kesakitan. Begitu saatnya tiba, hanya seperti orang tidur saja. Hai, engkau mengingau apa tanya Hui Yan. Tetapi Kong Yap Hang tak menjawab. Sambil menggendong kedua tangannya dia terus ngeloyor. Seperti melihat setan saja, huh titik dengus Hui Yan. Dia terus hendak melanjutkan perjalanan tetapi tiba dua terkilas dalam pikirannya. Imam itu seorang sakti. Kalau tiada sesuatu tak mungkin dia akan mengoceh begitu. Ya, tentu ada sesuatu. Apakah tidak seperti pek lopoh-poh yang mengatakan kalau dirinya Hui Yan terkena racun ganas? Ah, tetapi dia merasa tak ada suatu perubahan dalam tubuhnya dia lalu coba mengambil pernafasan beberapa kali. Ah, tidak apa-apa. Saat itu si imam sudah jauh kalau mau mendam peratnya, toh percuma saja, malah akan menunda waktu. Tetapi dasar dia seorang darah centil, daripada menyimpan dalam hati, lebih baik dia tumpahkan saja. Dia segera berteriak mendam perat sampai dua kali, setelah itu buru melanjutkan perjalanan lagi. Selama dalam perjalanan karena ingin lekas tiba di Biao Chiang maka dia tak mau membuang-buang waktu. Kecuali berhenti untuk bertanya jalan kepada orang atau bertanya tentang diri orang tua berpenyakitan itu, dia tak mau cari perkara. Dalam waktu sebulan, berkat menempuh perjalanan dengan cepat dan non-stop, tibalah dia di jalan kecil yang akan mencapai perbatasan wilayah Hun Kwei. Jalan kecil itu merupakan jalan utama yang harus dilalui apabila hendak ke Biao Chiang. Hui Yan sangat bernafsu sekali untuk lekas-lekas mencari orang tua berpenyakitan, tetapi sepanjang jalan ke arah barat daya yang dilaluinya selama itu, tiap kali bertanya, tiada seorang pun yang pernah melihat orang tua yang dimaksudkan Hui Yan. Hui Yan hampir putus asa dia tak tahu di manakah Ko Ansem yang menyembunyikan Kun Hiap. Bahkan di mana tempat kediaman Tok Liyong Chun Chia yang hendak diangkat sebagai guru Ko Ansem yang itu, pun dia tidak tahu. Akhirnya dia terus melintas masuk ke daerah pegunungan di pedalaman. Saat itu sudah senja, mentari mulai tenggelam di sebelah barat. Sehari berjalan di daerah gunung itu, Hui Yan tak berpertemu dengan seorang manusia. Sudah tentu hatinya pepat sekali. Kakku rasanya seharis untuk tak bicara. Ingin dia menumpahkan kemendongkolannya dengan menghajar batu dan pohon. Ya, mengamuk itu memang obat mujarah untuk menumpahkan perasaan yang heki. Tiba dua di sebelah muka, di samping sebatang pohon yang tua, tampak seorang lelaki berdiri. Orang itu berdiri seperti patung, sama dengan pohon di sebelahnya yang sudah iayu dan lapuk. Hui Yan cepat menghampiri, waktu dekat, dari sisa sinar matahari senja, dilihatnya orang itu bertubuh tinggi besar, tulang duanya kokoh dan besar. Seorang lelaki yang jantan perkasa, tetapi saat itu seperti mumi. Mukanya kempot, penuh dengan berwok. Matanya tak bersinar. Sepintas tak ubah seperti sesosok mayat. Sejenak mengawasi, rasanya Hui Yan sudah pernah mengenal orang itu tetapi dia lupa siapa. Setelah memandang beberapa saat, ia mundur beberapa langkah dan berseru, Hai, siapa engkau? Dia mengulang sampai beberapa kali, tetap tak menyaut. Akhirnya dia menjerit sekuat-kuatnya dan barulah orang itu seperti tergetar lalu mengangkat kepalanya. Hai, apakah engkau tuli teriak Hui Yan? Orang itu gelengkan kepala. Engkau siapa? Apakah engkau seorang diri saja di sini ulang Hui Yan? Tetapi orang itu diam seperti patung. Hui Yan maju mendekat lagi dan ulurkan tangan dan mentol pucuk hidung orang itu, plek. Orang itu tertawa kecut, serunya, nona kecil, silakan engkau melanjutkan perjalanan saja, jangan menganggu aku. Hui Yan tertawa gelap dua. Engkau seorang lelaki yang begitu besar selain kan hanya meminta supaya aku tak mengganggu, apakah tak punya daya lain lagi? Hui Yan memang sengaja hendak turun tangan dan menghambur makian. Pikirnya, biar orang itu marah dan balas memaki serta menyerang dengan begitu dia dapat menggerakkan urat untuk berkelahi. Tetapi di luar dugaan orang itu hanya menghela nafas panjang penuh kepedihan sehingga Hui Yan turut terharu. Pikiran untuk mengganggu orang itu pun lenyap. Sahabat, beberapa saat kemudian Hui Yan berkata pula, apa yang menjadi kesusahanmu, sukalah hengkau mengatakan. Kembali orang itu menghela nafas. Hui Yan buru dua mendekat telinganya dan berseru. Jangan menghela nafas, jangan menghela nafas lagi, maukah? Orang itu tertawa masam. Selaka, lebih baik tidak ketawa saja karena begitu tertawa, sikapnya makin menyayat hati orang. Ah, nona kecil, engkau tak mengerti. Sudahlah, jangan mengurusi aku mengerti atau tidak mengerti. Bilanglah seru Hui Yan. Metu orang itu memandang jauh ke muka. Saat itu cuaca senja makin petang. Entah apa yang dipikirkan tetapi yang jelas beberapa saat kemudian baru dia berkata dengan pelahan, ada seorang nona yang cantik sekali. Aku-aku suka kepadanya. Hui Yan terkesiap. Dia tak kira manusia yang kaku seperti batang kayu itu ternyata memiliki hati yang bernyala asmara. Tetapi dia, kata orang itu pula, tak pernah mau menganggap diriku. Kemudian, dia, dia. Tiba dua orang itu berbalik tubuh dan berteriak, Sudahlah, tak perlu diceritakan, tak usah diceritakan. Katakanlah, pintah Hui Yan. Tetapi orang itu terus melesat pergi. Hai, mau kemana engkau? Mengapa baru cerita separoh terus tak mau melanjutkan teriak, Hui Yan, seraya terus mengejar. Baru setombak jauhnya, tiba dua bahunya ditepuk orang dan sepasang tangan menekannya, sehingga dia tak dapat lari. Hui Yan terkejut dan cepat menghantam tangan orang yang menekan bahunya itu. Dia bergerak cepat sekali tetapi orang itu pun juga cepat. Dua sudah menarik tangannya plak karena tak sempat menahan, Pukulan Hui Yan mengenai bahunya sendiri. Darah itu makin terkejut dan berkisar ke samping lalu berbalik tubuh. I.I. ternyata yang berdiri di hadapannya dengan tertawa mengikik itu bukan lain adalah orang tua berpenyakitan yang dicarinya itu. Ah, Hui Yan mendesah dalam hati. Dia tahu kalau orang berpenyakitan itu seorang sakti yang tiada tandingannya. Tetapi mengapa masih mau bergurau dengan dirinya? Dia pura dua marah dan menegur, Hah, kiranya engkau. Mengapa main kucing-kucingan begitu? Melihat si darah marah, orang tua berpenyakitan itu malah makin gembira. Tetapi baru mukanya cerah, tiba dua mengerut beku lagi. Sikapnya aneh sekali. Sudah tentu Hui Yan terkesiap karena tak tahu apa yang terjadi. Tiba dua orang tua itu memegang pergelangan tangan Hui Yan dan dibalikan untuk melihat telapak tangannya, kemudian memijat pepois, denyut nadi. Engkau, engkau bertemu dengan siapa serunya terkejut. Walaupun Hui Yan seorang yang cerdas tetapi saat itu dia bingung dan tak mengerti apa maksud orang tua itu. Ak tak berpertemu dengan siapa dua, sahutnya. Waktu engkau berpisah dengan aku, apa saja yang engkau lakukan? Dan bertemu dengan siapa desak orang tua itu. Dia minta agar Hui Yan menceritakan dengan jelas. Setelah berpisah, aku langsung menuju ke puncak Kilok Hang di Telaga Tayo. Di tengah jalan aku bertemu dengan Pek Lin Chin Jin Kong Yap Hang. Orang tua itu gelengkan kepala, bukan dia. Hui Yan makin tak mengerti katanya pula, setelah tiba di Kilok HPNG, aku berteniu dengan Jici dan Tong Wan Jiok. Juga Ciu Ipe Lopohpoh. Setelah ku katakan maksud kedatanganku kepada Jici, dia terus memberikan kuda besi itu. Tampaknya dia masih punya liang sim, hati baik. Setelah itu aku segera cepat dua, kembali ke Biao Chi yang sini. Orang tua berpenyakitan itu mengangguk, bagaimana sikap tachimu waktu berhadapan dengan engkau? Rupanya setelah tahu kalau gagal mencelakai aku, dia menyesal. Begitu melihat aku dia terus memegang tanganku dan menangis dengan sedih dan penuh kemenyesalan, kata Hui Yan. Tiba dua orang tua berpenyakitan itu menengadahkan kepala dan menghela nafas panjang ah ya, tentu dia. Tanda petik. Lu Jin Ke, engkau mengatakan apa seru Hui Yan. Orang tua berpenyakitan itu berputar kepak ya, sahutnya, tidak apa-apa. Nadanya menggigil seram. Hui Yan malah tertarik. Pikirnya, mengapa orang tua itu berubah seperti anak kecil yang hendak menakut-nakuti dirinya? Hektometer, kalau aku takut, berarti aku kena tipunya, kata Hui Yan dalam hati. Tiba dua dia tertawa melengking dan mengambil kedua biji kuda besi, serunya, Ciam Pua, masih ada berapa biji kuda besi lagi? Apakah hengka sudah mendapatkan semua? Orang tua itu menyambut kedua biji kuda besi itu dan menyahut setengkat? Sudah. Hui Yan kagum sekali, ah, Ciam Pua benar dua sakti sekali sehingga dengan mudah dapat memperoleh benda itu. Kalau suruh aku yang harus minta kepada Tian Golo Jin, entah harus makan waktu berapa lama? Waktu mengamati kedua biji kuda besi itu tiba dua orang tua itu berteriak, budak perempuan keji. Hui Yan tertegun. Dia teringat selama dirawat orang tua itu, belum pernah orang tua itu memanggilnya dengan nada yang begitu mesra. Kenapa Ciam Pua Buru Yan menghampiri? Orang tua itu memandang terlongong pada Hui Yan. Sampai beberapa saat tak berkata apa-apa hanya alisnya yang mengernyit seperti memikirkan suatu persoalan yang gawat. Wajah orang tua itu seperti orang yang habis sakit. Kini dengan wajahnya yang mengerut gelap itu, makin menimbulkan kesan yang menggetarkan hati. Sebaliknya Hui Yan malah gelit tetapi dia berusaha untuk menahan tawanya. Beberapa saat kemudian orang tua itu mengulurkan tangan dan memegang bahu Hui Yan, budak kecil, pada waktu itu apabila aku kebetulan tak lewat. Engkau tentu sudah binasa dalam iubang pohon besar, ya atau tidak? Hui Yan mendesis tertawa, ya, benar, kalau aku mati, tentu tak ada orang lagi yang berani bergurau dengan Ciam Pua. Orang tua itu tertawa hambar. Dia tahu kalau darah itu sedang mengoloknya tetapi dia tak menghiraukan dan melanjutkan berkata, kalau begitu, sejak saat itu sampai sekarang engkau dapat hadir hidup, katakan suatu kelonggaran besar, ya atau tidak? Hui Yan makin geli. Dia tak tahu apa maksud orang tua itu. Dengan serius, ia menjawab, ya, aku memang telah mendapat kemurahan hidup. Kali ini Raja Ahirat tentu rugi. Orang tua menarik tangannya dan berkata, Budak perempuan, ketahuilah, memang dalam dunia persilatan banyak sekali tokoh sakti. Tetapi untuk mencari seorang yang benar dua menonjol dan mampu menundukan tokoh dua persilatan dan mendapat penghormatan mereka, haruslah dia benar dua memiliki kepandayan yang tiada lawannya. Dan untuk mencari orang semacam itu tidak mudah. Hui Yan makin tak mengerti kata dua orang tua yang beralih ke lain jurusan itu, serunya, ya, sejak Tatmolo Chow Su dan Tio Sem Hang Chow Su, rasanya tiada lagi penggantinya. Ciam Pua, engkau hampir mendekati. Orang tua itu paksakan tertawa, Aku sama seperti mendiang ayahmu. Kalau membicarakan soal ilmu kepandayan, ayahmu memang paling terkemuka. Aku pernah menguji kepandayan dengan ayahmu sampai beberapa kali tetapi kesudahannya hanya berimbang saja. Kami berdua sama dua dianggap sebagai tokoh nomor satu dalam dunia persilatan. Kemudian, karena ingin mengalahkan ayahmu, aku lalu mengembara sampai keluar lautan tetapi ternyata malah runyam. Aku telah melukai seorang ketua partai persilatan dan ilmu kepandayan ku malah rusak tidak seperti semula lagi. Tanda petik. Mendengar sampai di situ, tergeraklah hati Huian, dia ingat dulu mendiang ayahnya pernah menceritakan tentang seorang tokoh dan tokoh itu tak lain adalah Su Heng dari ayahnya sendiri. Adakah adakah orang tua berpenyakitan? Yang dihadapannya itu tak lain dari tokoh yang pernah dikatakan mendiang ayahnya, yakni supeknya, paman guru, sendiri. Pengahuian masih menduga-duga, kembali orang tua itu berkata pula, setelah aku kembali dari seberang lautan, ayahmu pun telah meninggal. Kami berdua memang sempit dada, terlalu membanggakan keakuan untuk mengalahkan yang lain. Ketahuilah bahwa kodrat dunia itu tak dapat direbut dengan paksa. Tepat sekali kata peribahasa perhitungan manusia itu kalah. Dengan ketentuan takdir itulah sebabnya maka tokoh yang benar mengungguli semua tokoh persilatan, sampai beratus tahun belum muncul lagi. Kini, kini tokoh seperti itu telah muncul. Tanda petik. Mendengar itu cepat dua huian menyambut dengan muka tersipu merah, apakah engkau maksudkan kun hiap itu? Orang tua berpenyakitan mengangguk, benar, aku memang mengatakan dia. Setelah tersedia obat mustika yang terdapat dalam delapan biji kuda besi itu, dia pasti dapat disembuhkan dari pikirannya yang hilang. Pada saat itu ilmu tenaga dalamnya takkan ada yang menandingi lari. Setiap kali menghadap ini Yusuf, begitu melihat apa yang dimainkan musuh, dia tentu segera dapat menjalankan juga. Ditambah dengan pikiran terang dan dada lapang, tentu tak sampai 10 tahun lagi dia akan menjadi tokoh nomor satu dalam dunia persilatan. Kalau begitu mengapa ciampu tak lekas dua mencari dia? Mau tunggu apa lagi seru huian? Saat ini aku belum dapat mengambil keputusan apakah obat mustika dalam delapan biji kuda besi akan ku berikan kepadanya agar dia tersadar, kata orang tua itu. Sudah tentu huian terkejut sekali. Jelas orang tua itu bukan sedang bergurau. Dia cepat berseri, mengapa dia? Kenapa? Orang tua itu gelengkan kepala, tidak apa-apa. Koan Sam yang tentu akan menyembunyikannya dengan baik, mengapa sampai terjadi sesuatu? Budak perempuan, aku bertanya kepadamu. Kini jiwamu terancam bahaya dan harus diobati dengan obat mustika yang berada dalam delapan kuda besi ini, apakah engkau mau merelakan jiwamu? Ataukah engkau akan memberikan kepada kunhiap agar anak muda itu sembuh dari pikirannya yang hilang? Dengan begitu biarlah dunia persilatan akan kehilangan seorang calon tokoh yang paling sakti. Huian tercengah menerima pertanyaan seperti itu. Dia balik bertanya, apa maksudmu bertanya begitu? Orang tua itu menghela nafas panjang. Sebenarnya aku tak ingin mengatakan kepadamu. Tetapi aku bingung. Engkau. Titik engkau telah terkena jenis racun yang amat ganas racun itu telah menyusup dari tengah telapak tanganmu dan terus mengalir ke lengan. Sekarang sudah menyusup ke dalam hati. Paling banyak engkau hanya dapat hidup tiga hari lagi. Berkata sampai di sini wajah orang tua itu menampilkan kerut kesedihan. Yang mendalam. Mendengar itu jantung Huian berdepak keras. Dia segera teringat kalau Pek Lin Chin Jin Kong Yap Hang pernah mengatakan begitu juga. Waktu itu dia tak mengacuhkan. Dan setelah sebulan menempuh perjalanan ke Biao Chiang, dia pun sudah melupakan hal itu. Kalau sekarang orang tua berpenyakitan itu jaga mengatakan begitu, adakah hal itu memang sungguh dua? Tetapi kalau umurnya hanya tinggal tiga hari saja, mengapa sampai sekarang dia tak merasa ada perubahan dalam tubuhnya? Huh, kemungkinan besar orang tua berpenyakitan itu tentu hendak menakut-nakutinya. Apabila dia benar dua ketakutan, orang tua itu tentu tertawa senang. Pikirnya. Memang sebagai darah gentil, Huian sering berbuat begitu untuk mempermainkan orang karena mengukur tabiat orang tua berpenyakitan itu seperti dirinya sendiri, bukannya takut kebalikannya. Huian lalu tertawa mengikik. Kalau memangnya harus mati, biarlah saja. Toh aku sudah mengenyam kemurahan hidup sampai beberapa hari. Kalau sudah mendapat kemurahan masa aku harus temaha katanya dengan nada mengejek. Budak perempuan, aku tidak bergurau dengan engkau, kata orang tua itu dengan nada serius. Huian rasakan nada kata dua orang tua itu menggetar gelisah. Dia malah tertawa. Cobalah engkau menyalurkan hawa pernafasan sampai ke Taipo dan berhenti sebentar, perintah orang tua itu. Huian cepat melakukan perintah. Ketika tenaga murninya sampai ke jalan darah Taipo, hiat, memang agak sendat. Bermula dia masih tak merasa apa dua tetapi beberapa saat kemudian dia rasakan tubuhnya lemas sekali pandang matanya pun berkunang-kunang gelap dan beluk, akhirnya dia jatuh ke tanah titik. Bukan main kejut Huian. Buru dua dia lancat bingung dan menyalurkan hawa murninya lagi. Tetapi saat itu dia tak merasakan suatu apa. Dia mengicup-ngicupkan matu dan seketika timbuliah perasaan takut yang hebat sehingga dia tak dapat omong apa dua. Orang tua itu menghela nafas. Sekarang apa engkau sudah percaya karena bingungnya Huian hampir menangis, ciam pual, tolonglah aku tanda seru. Sudah tentu aku dapat menolongmu, kata orang tua itu. Mendengar itu agak longgarlah kesusakan dada Huian. Dia segera tertawa, pikirnya, ah, aku ini memang tolol. Masa di depan seorang berilmu tinggi, aku takut akan mati. Kalau begitu harap ciam pual lekas menolong saja, serunya senak sendiri, kalau tidak, wah, apabila aku bertempur dengan orang dan tiba dua pandang mataku gelap lalu rubuh, tentulah celaka. Masih diliputi keragu-raguan, orang tua, itu berkata, aku-aku masih bingung. Untuk mengambil keputusan, menolong engkau atau tidak. Huian yang berotak cerdas segera dapat mengetahui keraguan orang tua itu. Dia terlongong-longong melongo. Beberapa saat kemudian baru berkata, apakah kalau hendak melenyapkan racun dalam tubuhku itu juga harus mengguwakan obat mustika dalam kuda besi itu? Orang tua itu mengangguk pelahan, racun yang masuk ia dalam tubuhmu itu adalah Jitseng Kitok, racun ganas tujuh bintang. Terbuat dari ramuan tujuh jenis racun yang hebat. Kalau baru saja terkena racun itu, memang dapat disembahkan dengan obat lainnya. Tetapi kini racun itu sudah menyusup dalam dua ketubuhmu di agaleng dua kepala dan tak melanjutkan kata-katanya lagi. Huian gemetar, dia lalu mencari pegangan pada segunduk batu besar tetapi tetap rasakan kedua kakinya lemas sehingga dia ngelumpuk duduk di batu itu. Apakah tiada lain pengobatan lagi mengangkat muka dia bertanya? Orang tua itu gelengkan kepala, kalau hawa racun menyusup dari lain jalan darah, dengan terpaksa memotong urat na di bagian itu, dapatlah mengeluarkan hawa racun. Tetapi sekarang racun itu sudah masuk ke dalam urat hati, apabila urat itu dipotong, engkau, hehehe dia tertawa rawan. Sebab kalau urat simbah dipotong, bagaimana akibatnya sudah jelas? Tentu masih ada lain kaya. Tentu masih ada daya lain teriak huian dengan suara yang makin lain makin lemah sampai akhirnya tak bersuara lagi. Orang tua itu tak bicara apa dua. Dia letakkan kedua kuda besi yang dipegangnya, di tanah lalu mengeluarkan lagi ke enam biji besi dari dalam bajunya. Semuanya itu dijajar-jajar di tanah, kemudian berputar tubuh dia terus sayunkan langkah dan berkata, Soal ini, aku benar dua sukar memutuskan. Lebih baik engkau sendiri yang memutuskan. Tidak, tidak, jangan pergi, teriak huian dengan suara sembar. Tetapi orang tua itu sudah melesat lima tombak jauhnya. Huian berbangkit hendak mengejar tetap baru bergerak selangkah, dia sudah jatuh lagi. Sekarang baru dia percaya kalau orang tua itu tidak bergurau. Sambil menekan tanah, dia mengangkat kepala dan berseru, Ciam Pual, tahukah engkau siapa yang telah mencelakai diriku ini? Orang tua itu sudah mebelu pada ujung gunung. Entah dia dapat mendengar suara sidara atau tidak setelah berteriak dua kali, huian berhenti. Dia teringat ketika baru tiba di kilok hang, dia memang berjabat tangan dengan hui giok. Tiba dua saat itu dia rasakan telapak tangannya kesemutan. Teringat hal itu, kedua tangannya lungelai dan kembali dia jatuh ke tanah. Pelahan iahan ia membalikan telapak tangan dan memeriksanya. Pada jalan darah lokyong hiatui tengah telapak tangannya tampak sebuah titik berwarna merah mengkilap. Dipandangnya titik itu dengan termangu-mangu. Titik. Ah, kelihatannya titik merah itu makin mengembung besar dan makin besar, lalu berputar-putar dan tiba dua tampaklah bayangan wajah hui giok tersenyum. Menyerigai. Uh sekonyong-konyong huian menyambar dan menerkamnya. Tetapi, yang diterkam itu tak lain hanyalah beberapa biji kuda besi yang berjajar di hadapannya. Tidak, tidak, aku tidak akan mati. Jangan harap engkau dapat tertawa gerang. Tanda petik. Tiba dua ia meimbuka tangan dan kuda besi yang dipegangnya pun jatuh ke tanah. Dia terkejut karena saat itu dia seperti melihat kun hiap memuncul dan tengah tertawa seperti orang gila tingkah laku pemuda itu tak ubah seperti seorang yang sakit ingatan. Ah, dia bakal menjadi tokoh unggul yang sudah ratusan tahun tak pernah terdapat dalam dunia persilatan. Asal dia dapat diobati dengan obat mustika dalam delapan biji kuda besi itu. Ah, tetapi dia sendiri, jika tidak mendapat obat mustika dalam kuda besi itu, juga pasti mati. Huian rasakan kepalanya seperti mulai berputar-putar, makin lama makin deras. Kedelapan biji kuda besi yang di atas tanah itu seperti meringkik dan melonjak-lonjak. Huian menjerit, lalu serentak berdiri. Dipandangnya kuda besi-kuda besi itu lekat-lekat. Hatinya kacau balau tak menentu. Orang tua berpenyakitan tak dapat mengambil keputusan untuk menggunakan obat mustika dalam kuda besi itu karena dia ingin menciptakan seorang tokoh nomor satu pada diri Kun Hiap. Dan Huian juga tak dapat mengambil keputusan karena rasa cintanya kepada Kun Hiap. Rasa cinta itu menimbulkan rasa egoistis, keakuan. Kalau dia sampai mati, bukankah Huigiyo akan tertawa girang karena dapat merebut Kun Hiap? Andai kata tidak ada tachi yang menjadi saingannya itu, Huian tentu rela memberikan obat mustika itu kepada Kun Hiap. Sampai beberapa saat belum juga Huian dapat mengambil keputusan. Dia berusaha untuk menenangkan ketegangan hatinya dulu, dan setelah tenang, dia dapat menemukan sesuatu pikiran terang. Ya, dia masih punya waktu tiga hari lamanya. Memang tiga hari itu waktu yang singkat sekali dan apa yang dapat dia lakukan selama itu? Ah kembali pikirannya bingung tak keruan. Beberapa waktu kemudian baru, timbul pikirannya, dia ingin bertemu dengan Kun Hiap lagi, ia hendak melihat bagaimana keadaan anak muda itu, apakah pikirannya masih hilang atau sudah ada perubahan. Kepada pemuda itu ia hendak mengucapkan beberapa pesan hatinya. Tiba dua dia terbeliak, pikirnya, dengan rencana itu, berarti aku sudah memutuskan untuk menyerahkan obat mustika itu keada Kun Hiap. Ya, memang dalam hati kecil darah itu sudah mempunyai keputusan untuk memberikan obat mustika kepada pemuda yang dicintainya. Itulah sebabnya maka timbul keinginan untuk bertemu muka yang terakhir kalinya dengan pemuda itu. Kembali dia, terlongong-longong beberapa saat lalu memunguti delapan biji kuda besi dan disimpan ke dalam bajunya. Dia mengambil pernapasan sebentar untuk menenangkan suara kemudian baru berseru, Ciam Pua, aku sudah mengambil keputusan. Lekaslah engkau kemari. Setelah dua kali berteriak barulah dari jauh terdengar suara penyahutan orang tua itu, engkan memutuskan bagaimana. Lekas kasih tahu aku. Huian menghimpun nafas dan berseru pula, aku memutuskan untuk memberikan obat mustika itu kepada Kun Hiap. Jelas orang tua itu tentu mendengar jawaban Huian yang sengaja diteriakan lebih keras. Tetapi beberapa jenak belum juga kedengaran orang tua itu bersuara. Berselang beberapa saat baru terdengar sebuah suara parau dari kejauhan, Nona Tian, Nona Tian, kukira di dunia itu hanya aku seorang yang menjadi manusia sebatang kena dan rela mengorbankan diri. Tetapi ternyata tidak. Suara itu makin terdengar dekat. Selain bernada parau juga napasnya pun terdengar terengah-engah. Jelas kalau orang itu sedang berlari mendatangi. Waktu Huian masih tercengang, sesosok manusia sudah berkelebat muncul di hadapannya. Aa, orang itu bukan lain adalah orang yang sudah pernah dilihatnya, lelaki bertubuh tinggi kurus yang tegak berdiri di samping pohon seperti patung. Huian menyurut mundur setengah langkah dan membentak, siapa? Orang itu tidak menjawab melalunkan ulurkan tangan hendak memegang tangan si darah. Huian cepat memiringkan tubuh dan hendak menghindar. Tetapi ketika matanya beradu pandang dengan orang itu, dia dapatkan pandang mati orang itu memancarkan rasa kagum dan terima kasih kepadanya. Huian tergerak hatinya. Dia merasa orang itu tak mengandung maksud jahat kepadanya. Tangannya yang hendak ditarik itu dijulurkan kembali dan orang itu pun segera menjabat dengan kencang. Bibir gemetar beberapa saat kemudian baru terdengar dia bersuara, Nonatian. Orang itu hanya mengatakan sepatah kata nama Huian tetapi tak melanjutkan lagi. Jelas dia sedang mengalami kegoncangan batin yang hebat. Siapakah sebenarnya andai ini tegur Huian? Ah, kiranya engkau tak kenal aku. Ah, aku ternyata banyak berubah sekali. Kadang bahkan aku sendiri juga hampir tak mengenali diriku sendiri, kata orang itu. Walaupun berkata cukup panjanik tetapi orang itu belum mengatakan siapa dirinya. Waktu Huian hendak bertanya, orang itu melanjutkan berkata lagi, Nonatian entah bagaimana aku harus menyatakan terima kasih kepadamu. Mengapa engkau berterima kasih kepadaku? Dengan terputus-putus orang itu berkata, Walaupun dia, ah bukan anak kandungku sendiri. Tetapi selama itu kuanggap dia itu sebagai anakku. Engkau mau menolongnya, Ai, seharusnya, aku tak perlu berterima kasih kepadamu. Tetapi entah, bagaimana aku harus mengatakan kepadamu. Andai kata hal itu terjadi pada dia, kemungkinan dia takkan mau memberi pengorbanan sedemikian besar seperti yang engkau lakukan sekarang ini. Huian kerutkan dahi dan tetap tak tahu siapakah gerangan orang yang mengoceh dihadapannya itu. Dia menghela nafas, sahabat, engkau. Tanda petik. Sebenarnya Huian hendak mencegah agar orang itu jangan mengoceh tak keruan begitu tetapi harus berkata dengan urut dan mengatakan dirinya itu siapa. Tetapi sebelum Huian sempat membuka mulut, terdengar suara orang berpenyakitan berkata dengan pelahan-lahan, jangan memutuskan omongannya. Biarkan saja dia melanjutkan kata-katanya. Dia terlalu gembira sekali. Sudah sebulan ini aku tak pernah mendengar dia mau bicara. Huian cepat berpaling. Ah, ternyata orang tua berpenyakitan itu sudah berada di sebelahnya. Siapakah dia tanya Huian? Apakah engkau belum tahu? Coba, lihat ikat pinggangnya, sahut orang tua itu. Waktu memandang ke arah pinggang orang kurus itu, Huian melihat sebatang kerangka pedang yang kosong. Kerangka itu panjang dan lebar bentuknya. Pada bagian atas, berukir sepasang naga. Huian tertegun. Kim Leong kiam hekwi ki Hu, serunya serentak, seraya menarik tangannya. Wajahnya berubah merah lalu tertawa dingin, Hu, kiranya engkau. Tak kira kalau seorang manasia yang tak punya malu. Tutup mulutmu orang tua cepat membentaknya. Kalau dia kebetulan di sini, itu bagus sekali, kata Huian, Ciam Pua, dimanakun hiap. Lekas usahakan mencarinya. Setelah ingatannya sembuh, biarlah dia segera melampiaskan dendam terhadap musuh yang telah membunuh ayah dan mencemarkan mamanya. Orang tua berpenyakitan diam tetapi wiki Hu tertawa gelak. Dua, membunuh ayah mencemarkan mamanya. Ha, ha, dendam ayah dibunuh, mama dicemarkan. Ai, nona Tian, engkau telah rela berkorban nyawa untuk menolong pun hiap. Tetapi kalau engkau dianggap orang engkau telah membunuh ayah dan mencemarkan. Mamanya, bagaimana perasaan hatimu? Huian mencibirkan bibir, omong kosong. Apakah aku yang membunuh ayahnya? Ayahnya Kenjit Cui itu mati di tangan siapa? Wiki Hau menyurut mundur dua langkah dan memegang batang pohon. Serunya, memang benar. Chinjit Cui itu mati di tanganku. Huian majus langkah, mendesaknya bukankah Kenjit Cui itu saudara angkatmu? Wajah Wiki Hau yang kurus seperti mayat itu tiba dua memancarkan cahaya aneh. Namun dia tidak marah karena dituduh dan didesak begitu rupa oleh si darah, dengan mantap dan tandas dia menyahut, benar. Engkau dan Kenjit Cui mencintai Tong Wan Giok tetapi Tong Wan Giok tidak suka kepadamu. Dia mencintai Kenjit Cui apalagi sudah mengandung bibit anaknya. Lalu engkau membunuh saudara angkatmu. Waktu Tong Wan Giok bingung dan putus asa, engkau lalu menggunakan kesempatan untuk memperistrinya, benar atau tidak? Huian menyerocos menghujani pertanyaan seperti seorang jaksa yang sedang menuntut kesaiahan seorang tertuduh. Separoh bagian muka dari omonganmu itu, memang benar. Tetapi yang separoh lagi, tidak benar, sahut Wiki Hu. Huian tertawa dingin, mengapa tidak benar? Katakanlah, aku bersedia mendengar pembelaan dirimu. Tiba dua orang tua berpenyakitan melesat ke muka, si Yui, aku tahu jelas akan pribadimu maka aku percaya kalau dalam peristiwa itu tentu ada sebabnya. Katakanlah, mengapa engkau sempai membunuh Kenjit Cui? Tubuh Wiki Hu menggigil keras sehingga batang pohon yang dicengkeramnya itu berbunyi berkeretekan karena ditutupi kelima jarinya. Dunia persilatan saat ini sedang gencar membicarakan dirimu. Katakanlah, mengapa engkau sampai membunuh Kenjit Cui? Ku rasa tentu ada sebabnya. Dalam berkata-kata itu sepasang metesi orang tua berkiat-kilat memandang Wiki Hu dengan tajam. Tetapi Wiki Hu tidak menampakkan rasa kemenyesalan. Hanya daging pipinya berkerenyutan, menandakan kalau batinya, tegang. Beberapa saat kemudian baru dia menghela nafas dan berkata tersendat-sendat. Aku membunuhnya karena cintaku yang besar kepada Wan Giyok. Dan engkau lalu melakukan rencana buruk itu huian menyeletuk. Sekonyong-konyong Wiki Hu meraung keras, teriaknya, ngacol. Bermula aku pun hanya seperti engkau yalah hanya ingin menasehatinya tapi dia tak mau mendengar, dia tak mau menurut. Suaranya makin lama makin lemah, kepala menunduk lalu diam. Suasana di hutan pegunungan itu pun kembali sunyi senyap. Sekonyong-konyong dari jauh terdengar suatu bunyi yang aneh. Kadang terputus, kadang terdengar, nadanya seram dan rawan, membuat bulu kuduk tegak meregang. Dia tak mau menurut bagaimana. Mengapa tidak menerangkan selanjutnya kata suara itu? Hati huian resah. Buru dia menghimpun hawa murni untuk menjaga semangatnya agar tetap tenang. Wajah orang tua berpenyakit tampun juga berubah. Dia kebutkan lengan baju sehingga huian terdorong beberapa angkah jauhnya, kemudian membentak jangan bergerak, di situ saja. Sudah tentu huian tak mengerti. Dan memangnya dia juga tak punya tenaga untuk berjalan kemana-mana lagi. Saat itu suara yang menyeramkan tadi terdengar pula. Toh Loji, sudah bertahun-tahun tak berjumpa. Apakah hengka sudah mengganti nama? Kalau mendengar nada suaramu, seperti ada suaranya tetapi tak berisi semangat. Tampaknya kedelapan urat nadimu tak bekerja normal lagi. Mengapa engkau tak lekas dua menyediakan liang kubur tetapi masih nongol di sini cari perkara? Suara itu berkumandang nyaring dan cepat sekali sudah menghampiri dekat. Orang berpenyakitan berbalik tubuh untuk menghadapi arah datangnya suara itu. Dengan begitu huian dan wikihu berada di belakangnya. Huian berusaha untuk menenangkan diri katanya, siapakah yang datang itu? Sebelum orang tua berpenyakitan itu menjawab, sesosok bayangan dengan kecepatan yang tinggi sudah melesat datang dan tegak tiga meteran di hadapannya. Tetapi walaupun dalam jarak sedekat itu, tetap orang itu belum dapat diketahui wajahnya yang jelas karena tubuhnya masih bergerak dan bergoyang-goyang, sepertinya setiap saat dia akan melesat melayang ke udara. Pakaian warna kebuah yang dipakainya memancar sinar, sepintas memang menyedapkan pandang tetapi kalau dipandang dengan cermat sangat menusuk mata, bahkan wajah orang itu pun seperti dilingkari oleh cahaya berkilau itu sehingga tak dapat kelihatan dengan jelas. Kalau orang mengatakan bahwa di dunia ini terdapat bangsa setan maka tak salah lagi kiranya pasti begitulah keadaannya. Setelah berdiri tegak, orang itu tertawa aneh, toh loji, kita hanya berpisah beberapa tawa saja, mengapa engkau berubah menjadi begitu rupa? Engkau menderita putus urat sebuah atau dua buah? Sudah tentu hanya sebuah, kalau tidak, begitu melihat engkau aku tentu akan menyingkir jauh dua. Baik, baik, sahut orang itu, dulu kita ini bertiga, lo toa yang paling tinggi kepandainya. Aku dan engkau memang sering ingin hendak mengalahkannya. Akhirnya, yang satu mengembara keluar lautan dan yang satu menyembunyikan diri di pedalaman Biao Chiang, kini lo toa sudah meninggal tinggal aku dan engkau berdua. Sudah tentu kita akan menyelesaikan keinginan yang belum pernah terselesai, siapakah yang lebih unggul di antara kita berdua ini? Mendengar kata dua orang itu, wajah orang tua berpenyakitan tampak mengerut serius tetapi tak mau bicara. Mendebur keras jantung huian waktu mendengar percakapan kedua orang itu. Kini dia mulai tahu jelas bahwa yang dimaksud dengan lo toa atau saudara tertua itu, bukan lain adalah mendiang ayahnya sendiri. Orang tua berpenyakitan itu orang si toh dengan begitu jelas saudara angkat dari ayahnya, namanya yang lengkap adalah Toh Lian Hang bergelar Bu Ing Hwi Liong atau si naga terbang tanpa bayangan. Hwi yang teringat bahwa, Mamanya pernah berulang kali menerangkan bahwa Bu Ing Hwi Liong itu bertubuh kekar tinggi, seorang lelaki yang gagah perkasa. Ilmu kepandainya dalam ginkang tiada lawannya. Dalam dunia persilatan, tokoh yang memiliki ilmu sutte sengcun, sebuah ilmu ginkang tinggi mungkin hanya dia seorang. Tetapi siapa tahu sekarang tokoh yang sehebat itu hanya tinggal seorang tua yang kurus kering dan wajahnya seperti orang yang berpenyakitan. Bukan saja tahu riwayat orang tua berpenyakitan, pun Hwi yang juga tahu siapakah tokoh menyeramkan yang baru muncul itu. Dia tak lain adalah durjana besar dari daerah Biao Chiang Yani Tok Liong Chun Chia, tokoh yang disebut-sebutakan sem yang akan dijadikan guru itu. Nona kecil, kau tok Liong Chun Chia, apakah engkau takut? Bu Ing Hwi Liong Toh Lian Hang atau si orang tua berpenyakitan berkata dengan nada dingin, dia adalah putri bungsu dari Lotoa. Masa dia takut kepadamu? Mendengar itu gemetarlah tok Liong Chun Chia. Dia meraung keras dan menyakitkan telinga sehingga menyebabkan Matu Hwi yang berkunang-kunang hampir jatuh pingsan. Serempak menghamburkan raung yang aneh itu, tubuh Tok Liong Chun Chia mencelat ke udara, lalu meluncur turun, melambung lagi dan lalu turun lagi. Dalam gerak melayang dan turun itu, dia sudah melampui kepala Toh Lian Hang dan kini tiba di hadapan Hu Yan. Hu Yan rasakan seperti delanda oleh gelombang angin deras sehingga dia menyurut mundur diri secara kebetulan membentur tubuh Wikihu. Tetapi tepat pada saat itu juga, bayangan kebuah dari tubuh Tok Liong Chun Chia pun sudah melesat tiba dan terus ulurkan tangan mencekam dada si darah. Hu Yan terkejut sekali. Dia cepat menghantam tetapi baru setengah jalan, si kulengannya terasa mengencang karena sudah dicengkeram Tok Liong Chun Chia. Hu Yan menjerit ngeri, bersambung ke jelit 12.